Selamat datang sahabat belajar Nesia channel Sekarang kita akan membahas Cara membuat sertifikat Menggunakan Microsoft Word Disini ada 5 contoh Saya sudah siapkan disini Untuk thumbnailnya Ini yang pertama Ini yang kedua, yang ketiga Dan ini yang keempat, ini yang kelima Ini untuk contoh-contohnya Disini teman-teman Kita langsung saja Jelaskan pada tutorialnya Pada pembuatannya disini Admin menggunakan Cara yaitu Menggunakan file SPG Karena pada dasarnya Sertifikat ini sudah dibuat Prime nya, kita akan mencoba Mengconvert Atau menggunakannya Di dalam Microsoft Word Jadi bagaimana cara membuatnya Langkah pertama Silahkan buka dulu Microsoft Word nya Disini saya menggunakan Microsoft Word 2019 Cara ini Yang saya Lakukan itu bisa di Microsoft 2013 Untuk versi di bawahnya Admin belum mencoba Jadi teman-teman bisa Di eksplor sendiri Karena Ada bantuan support Dalam mengimport fitur SPG Oke, nanti kita akan Coba di cek Untuk bagaimana Kelebihannya Kenapa harus menggunakan File SPG Oke Kalau sudah Teman-teman silahkan Dibuka dulu Untuk Microsoft Word nya Kalau sudah dibuka Kita atur dulu Kita atur dulu ya Untuk format nya Disini Kita pilih layout Setelah dipilih layout Lalu kita pilih size Di size Untuk ukurannya Kita pilih 4 Saja Sedangkan untuk Orientation nya Semua sertifikat Yang admin bagikan Dengan format Orientation nya Landscape ya Jadi tidak ada yang Portrait Oke, kita pilih landscape dulu Kita pilih margin juga Dengan custom saja Untuk di custom disini Kita pilih Atau dimasukkan saja 0,5 ya Satuan Supaya nanti area print nya Lebih lebar Kita pilih saja Seperti itu Kalau teman-teman Satuannya tidak Atau bukan 0,5 Maksud saya Sentimeter Satuannya Bisa ditulis saja Langsung Sentimeter ya Seperti itu Oke, kita copy saja Teman-teman Ini kita paste Ini juga sama Kita paste Ini juga sama Kita paste Oke Oke, jadi Bentuknya seperti ini Bisa dilihat Kursor nya sudah berkedip Di bagian kiri Disini teman-teman Kalau teman-teman Ingin satuannya Sentimeter Bisa masuk Untuk mendapatkan file Silahkan klik Halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman Akan dibawa Kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya Paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung Dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu Dengan dibaca ketentuan Dalam pemakaiannya Terima kasih Disini ya File dulu Terus ada option Di bagian bawah Pojok kiri Terus Kita pilih Ada Advanced Kita klik Kita scroll ke bawah Pada bagiannya Di bawah Disini ada display Style Area pen Width In draft And outline Puse Disini Di atasnya ada Show Measurement In unit of Sentimeter Bisa disatuan saja Kita klik ok Oke Kalau sudah Sekarang kita masukkan Untuk Frame nya ya Kita Masukkan insert Lalu kita Picture ya Setelah picture Kita pilih This device Okay Kita enter Silahkan di cek Nanti Teman teman Yang akan kita bagikan Cek saja Di durasi Ketiga menit Frame nya kita bagikan Semuanya Tetapi Sudah dalam bentuk Microsoft Word nya Jadi bukan SPG nya Ini hanya mencontohkan Saja cara membuatnya Kita pilih SPG Disini Banyak ya Ada yang Menggunakan Rencana Atau Seperti Pernak Pernik Seperti itu Ada rencana Juga ada yang Menggunakan Sosial media Disini kita Pilih saja Salah satu Yang kita Contohkan Yaitu Yang kedua Saja ya Kita insert Oke Ini adalah Frame nya Teman teman Sudah jadi Beberapa alasan Kita menggunakan File SPG Yaitu File SPG Ketika dicetak Itu tidak Blur ya Jadi Karena disini File nya Merupakan Factor Sebelumnya Itu sama sekali Tidak Blur Jadi teman teman Bisa dicetak Dengan ukuran 4 Itu tetap Utuh Seperti itu Dan ini juga Untuk Frame Yang lain pun Sama Teman teman Bisa dicoba Kita insert dulu Pilih This device Kita pilih Misalkan Yang nomor 3 Ya Oke Seperti ini Ini juga sama Ini dari Factor juga Teman teman Bisa dilihat Kalau kita Di zoom Itu tidak Blur ya Oke Kita cek lagi Ini tidak Blur Seingat admin Ini menggunakan Factor Oke Kita Perkecil dulu Ini salah satu Frame nya Saja Kita buang Saja Kita ganti Yaitu Tadi yang Kedua Ya Karena yang kedua Terhitung lengkap Karena ada Lencana Kita insert dulu Setelah itu Silahkan Diatur Untuk tingginya Yaitu 21 cm Sesuai dengan Ukuran kertas Ya Untuk Lebarnya Yaitu 29,7 cm Kalau sudah Kita pilih Position Seperti itu Bisa dilihat Teman teman Ini Frame nya Sudah pas Di dalam Kertas nya Jadi Sudah pas Ya Tapi Nanti Untuk margin Ada sedikit Yang terpotong Karena ada margin Dalam proses Pencetakan Itu Seperti itu Jadi bisa Diperkecil lagi Atau bisa dibuat Juga seperti ini Nanti pas dicetak Bisa disesuaikan Kalau sudah Teman teman Kita Masukkan Lanjut Juga ada Frame nya Kita insert Picture Kita insert Lagi Lalu Di bagian Yang kedua Adalah Ada Frame Ya Kita insert Di sini Di bagian bawah Maksudnya Bukaan frame Bukan frame Lencana Bisa di bagian bawah Bisa dilihat Teman teman Ini jadi Di bagian bawah Karena ini merupakan Gambar Kita pilih dulu Position Oh Maaf Salah memasukkan Harusnya Insert Picture Kita masukkan Lencana Yaitu Nah ini Harusnya Oke Kita pilih Position Ini adalah Lencana Ya Lencana Ini sudah Dibuat Tinggal kita Perkecil Saja Supaya Bisa Digeser Geser Secara Bebas Teman teman Bisa Milih Ada Infront Tag Jadi ini Bisa di Belakang Kalau di Bagian frame Kita pilih Behind Behind tag Jadi Nanti akan Berada di Bagian belakang Ini untuk Frame Sudah jadi Lakukan hal Yang sama Untuk Frame Yang lainnya Tentu Masih dalam Dibuat Menggunakan Vector Seperti itu Oke Selanjutnya Teman teman Kita Masuk pada Pembuatan Tulisannya Untuk Pembuatan Tulisannya Sama saja Tinggal kita Insert Terus Kita ada Pilih Textbox Seperti itu Tinggal di Drag saja Oke Seluas Area Frame Yang disediakan Kalau sudah Silahkan Ditulis Disini Apa yang Dimaksudkan Ini saya Contohkan Saja Teman teman Saya sudah Ketik Nanti teman teman Bisa Disesuaikan Untuk Isinya Ini kita Copy Paste Saja Seperti itu Oke Nanti bisa Ditulis Teman teman Disesuaikan Setelah itu Kita hapus Dulu Untuk Formatnya Di bawah Ada Remove Space After Paragraph Lalu Kita berikan Rata Tengah Dan Untuk Tulisan Sertifikatnya Kita Perbesar Di bagian Home Terus ada Di bagian Angka Disini Bisa Dilihat Untuk Tulisannya Ini Bisa Diperbesar Sementara Semuanya Kita kasih Dulu Untuk Pondnya Yaitu Arial Saja Ini opsional Untuk Teman teman Untuk Di bagian Atasnya Kita Beri Ball Ini juga Sama Kita Beri Ball Oke Sebentar Selanjutnya Di Bagian Ini Adalah Bagian Untuk Penyerahannya Ya Teman teman Pada Tulisan Nama Juga Ini Kita Perbesar Nanti Pada Yang Lain Lain Bisa Disesuaikan Ya Oke Untuk Bagian Yang Ini Bagian Yang Deskripsi Sebagai Kita Ball Dulu Dan Bagian Peserta Kita Perbesar Oke Seperti Itu Terus Kita Enter Satu Kali Lalu Pada Bagian Deskripsi Teman teman Bisa Dilihat Ya Di Bagian Atas Bagian Ruler Itu Bisa Diseret Ya Ini Seperti Itu Ini Juga Sama Di Bagian Ruler Bagian Kanan Itu Bisa Diseret Jadi Untuk Ketebalannya Maksud Saya Untuk Area Cetaknya Bagian Tengah Nanti Untuk Tulisan Bisa Disesuaikan Ini Kita Berikan Rata Tengah Jadi Otomatis Bagian Kiri Dan Kanan Itu Sama Seperti Itu Oke Ini Sepertinya Dihapus Saja Setelah Itu Kategorinya Kita Beri Ball Terus Kita Perbesar Lalu Ada Mengetahui Mengetahui Sekolah Tinggi Disini Ada Signature Ada Ketua Dan Kepala Sekolah Kita Rapihkan Ini Kita Cut Nanti Untuk Pelaksananya Berarti Disini Ini Kita Kasih Enter Sampai Kurang Lebih Sama Kurang Lebih Sama Ini Kita Cut Saja Lalu Kita Sama Seperti Tadi Ditekan Sepasi Sampai Di Bagian Tengah Ya Di bagian Tengah Oke Untuk Mengetahui Disini Titim Mangsa Kita Berikan Saja Satu Ya Satu Sepasi Dan Kita Hapus Pada Bagian Yang Ini Kita Kasih Tab Biasanya Untuk Titim Mangsa Itu Di Atas Yang Menandatangani Oke Seperti Itu Ya Mengetahui Juga Sama Kita Kasih Tab Ya Selanjutnya Ini Di Rapatkan Saja Untuk Mengetahui Dan Tab Kita Kasih Saja Sepasi Oke Seperti Itu Terus Untuk Kepalanya Juga Ini Disamakan Saja Teman Teman Untuk Signature Ini Tanda Tangan Ya Maksudnya Saya Hanya Mencontohkan Saja Disini Menggunakan Grid PB Grid PB Itu Pond Dari Google Pond Teman Teman Bisa Di Download Itu Pond Dari Google Pond Oke Kita Sesuaikan Dulu Untuk Spasinya Karena Membesar Jadi Spasinya Juga Harus Diatur Oke Seperti Itu Selanjutnya Bagian Tulisan Sertifikat Disini Teman Teman Bisa Menggunakan Grid PB Atau Tulisan Tulisan Yang Notabene Seperti Tulisan Sertifikat Seperti Itu Sertifikat Tulisan Yang Unik Untuk Tulisannya Bisa Menggunakan Saya Disini Menggunakan Briserib Oke Tekan Ya Seperti Itu Lalu Kita Hilangkan Untuk Bagian Oppositenya Klik Format Lalu Ada Save Fill Disini No Fill Dan Untuk Outland Klik Dan No Outland Oke Ini Kurang Lebih Bentuknya Seperti Ini Teman Teman Selanjutnya Ini Kita Kasih Dulu Ini Terlalu Dekat Tadi Jangan Di Enter Tapi Dikasih Add After Saja Seperti Itu Selanjutnya Yang Ini Kita Variasikan Kita Beri Ball Dulu Ini Kita Beri Warna Warna Emas Atau Warna Ungu Juga Boleh Bisa Ngikut Kedalam Prem Atau Ngikut Kedalam Warna Emas Caranya Teman Teman Kita Pilih Format Dulu Setelah Itu Bisa Dicek Disini Ada Text Fill Pilih More Fill Maaf Maksudnya Pilih Gradien Lalu Ada Pilih More Gradien Silahkan Dipilih Pada Tab Gradien Disini Terus Kita Bisa Pilih Warna Yang Paling Mendekati Warna Emas Disini Ada Warna Kuning Kuning Ini Kita Geser Dulu Seperti Itu Warna Kuning Terus Warna Coklat Yang Ini Kita Geser Klik Saja Sebentar Kita Hapus Dulu Yang Ini Kita Klik Di Bagian Belakang Ini Akan Otomatis Ada Poin Lagi Yang Ini Kita Buang Oke Jadi Ini Kurang Lebih Warna Emas Seperti Ini Ini Bisa Diatur Kembali Teman Teman Seperti Itu Untuk Warna Emas Kalau Ingin Lebih Kontras Kita Bisa Masukkan Efek Yang Lain Yaitu Ada Efek Shadow Juga Seperti Itu Ini Jadi Lebih Kontras Juga Transparansinya Bisa Dikurangi Size Juga Sama Kita Ambil 100 Saja Untuk Blur Kita Kurangi Dan Untuk Angle Ini Adalah Anglenya Dan Untuk Distance Itu Jarak Setelah Tulisan Itu Bisa Seperti Itu Untuk Warnanya Teman Teman Nanti Untuk Warnanya Juga Bisa Disesuaikan Saja Ini Hanya Contoh Saja Kita Bisa Pilih Untuk Fill Dan Untuk Direction Oke Coba Kita Dekatkan Untuk Tulisannya Tulis Maksud saya Untuk Warna Cokatnya Supaya Warna Emas Bisa Terlebih Terlihat Kalau Sudah Teman Teman Sekarang Tulisan Yang Warna Emas Ini Atau Dibuat Warna Ungu Juga Bisa Ungu Gradasi Kita Tularkan Dulu Menggunakan Home Lalu Ada Format Painter Disorot Di bagian Ini Oke Seperti Itu Ganti Saja Pondnya Yaitu Dengan Brie Serif Kita Ganti Ukurannya Kepada Ukuran Yang Lebih Kecil Atau Teman Teman Bisa Menggunakan Warna Ungu Kita Coba Gradasinya Kita Bisa Pilih Saja Langsung Disini Kita Buang Kalau Mau Menggunakan Warna Ungu Kita Pilih Disini Ada Warna Ungu Teman Teman Ini Juga Kasih Warna Ungu Terus Pada Bagian Tengah Kita Diberi More Color Warna Ungunya Kita Bisa Dinaikkan Untuk Putih Seperti Itu Oke Lalu Direksinya Kita Pilih Disini Bisa Dilihat Seperti Itu Oke Yang Ini Kita Beri Breezerip Kalau Mau Seperti Contoh Sedangkan Yang Ini Kita Pilih Dengan Grid PB Grid PB Style Kita Beli Warna Biasa Saja Tanpa Bol Itu Untuk Contoh Dan Untuk Shedown Kita Tanpa Shedown Saja Seperti Itu Ini Warna Ungunya Kalau Kurang Mengkilap Teman Teman Kita Bisa Pilih Lagi Ini Bisa Dipilih Yang Lebih Gelap Mungkin Ya Oke Iya Seperti Itu Kita Tukarkan Saja Oke Ini Jadi Ada Dua Yang Ini Kita Buang Yang Ini Kita Simpan Di Sebelah Kanan Iya Lakukan Hal Yang Sama Untuk Desain Yang Lain Untuk Prem Yang Lain Itu Sama Saja Contohnya Mau Apapun Itu Gradasinya Caranya Tetap Seperti Ini Yang Admin Lakukan Ketika Menggunakan Seri Pikat Menggunakan Microsoft Word Maka Disini Ada Sepasi Yang Berbeda Kita Bisa Atur Caranya Teman Teman Kita Blok Dulu Dengan Tulisan Di Atas Yang Kecil Lalu Kita Pilih Line Spacing Disini Line Spacing Option Terus Kita Coba Dulu Disini Ada 12 PT Cuman Line Spacing Kita Ganti Menjadi Exactly Kita Pilih Oke Bisa Dilihat Tulisan Sertifikat Header Atau Judulnya Terbuang Lalu Kita Pilih Line Spacing Kembali Dan Kita Pilih Kira Kira 60 Misalkan Jadi Seperti Itu Jadi Untuk Tulisannya Ini Tetap Dekat Dan Untuk Sertifikat Disini Tetap Seperti Itu Jadi Maksudnya Kita Tidak Terlalu Lebar Kalau Misalkan Sedikit Potong Seperti Ditulisan Ditulisan Ini Masih Terlihat Terpotong Kita Bisa Atur Kembali Misalkan Disini 64 Misalkan Kita Tekan Oke Jadi Tidak Terpotong Ini Sama Tinggal Disesuaikan Saja Oke Teman Teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Bila Ada Gambar Atau Ada Langkah Yang Tertinggal Atau Ada Gambar Yang Tidak Sesuai Terima Kasih Sudah Menonton Mudah Berenfaat Silahkan Digunakan Untuk Filenya Salam Belajar Nesia Channel Terakhir Untuk Men Setting Spasi Disini Bisa Terlihat Teman Teman Karena Jarak Yang Dibuat Itu Lebih Besar Tidak Terima Terima Tidak